Kalau punya tepung hun kue, sagu mutiara, sama pisang enaknya dibuat camilan yang satu ini nih Rebus 450 ml air sampai mendidih Masukkan 50 gr sagu mutiara Aduk sebentar lalu kita tutup dan masak selama 5 menit Setelah 5 menit, matikan api dan diamkan selama 30 menit Setelah didiamkan 30 menit, kita masak lagi selama 7 menit Setelah dimasak 7 menit, diamkan beberapa saat, lalu kita saring Sisihkan dulu, lalu dalam panci kita ambil 5 sendok gula 1 sendok agar-agar plain, 1.4 sendok teh garam dan 450 ml susu Lalu masak sampai mendidih Nah setelah sudah mendidih, matikan api dan kita tuangkan sagu mutiara Diaduk rata, lalu tuang ke wadah Simpan di kulkas sampai set Untuk lapisan yang kedua, aku pakai tepung hun kue Di sini aku pakai 1 kemasan Lalu 7 sendok makan gula, bisa ditambah kalau mau lebih manis Larutkan dengan 3 gelas belimbing air Aduk sampai larut Dan bisa ditambah pasta atau warna makanan sesuai selera Diaduk, lalu kita masak dengan api sedang sampai tepungnya mengental Seperti ini Setelah sudah, langsung aja kita tuangkan ke loyang Dan topping sesuai selera Di sini aku pakai pisang dan wijen Setelah sudah, tinggal simpan di kulkas sampai set Kalau sudah set, kuenya bakal menyatu seperti ini Dan dipotongnya juga lebih mudah Selamat mencoba Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dapur TGS Is Dapur TGS Dapur TGS